Seorang pria asal Demak, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan di salah satu hotel di Jalan Dewi Sartika, kota Bojonegoro, Jawa Timur. Yang diduga dilakukan oleh seorang perempuan dengan membawa dua anak. Kejadian di Siang Bolong mengagetkan warga sekitar penginapan di Jalan Dewi Sartika, di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pemuda bernama Alfian Sandi Hernanda ini mengalami dua lukas sayat benda tajam di kepala, leher, dan tangan. Dugaan sementara pelaku seorang perempuan teman check-in di penginapan tersebut, namun di kamar berbeda terlibat cekcok dengan korban. Menurut keterangan sejumlah saksi, pelaku kabur dengan menggendong dua anaknya. Adanya pertikaian atau check-in, ada check-in, terus kemudian korban ini keluar dengan kondisi sudah dalam keadaan berdarah. Pelaku cewek apa ceweknya? Untuk pelaku sementara masih kita dalami, karena yang bercheck-in ini korbani laki-laki, ya di dalam kamar ini ada perempuan. Belum diketahui motif pelaku hingga nekat membacok korban. Satreskrim Polres Bojonegoro saat ini memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.